Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat Beraktifitas kembali Buat teman-teman sahabat bedirah setanah Indonesia Khususnya dari channel Arisa Spot Ini kita baru bisa jadi Boca full CNC Yang jenis full CNC Dan semi CNC Nah ini kita baru cek dulu Yang full CNC Karena kemarin yang sudah pada indian banyak sekali Yang sudah pada DP Dan ada juga yang sudah lunas Nah kita pakai tes Pakai peluru Pakai peluru Hercules ya Karena peluru tigernya Agak kosong Kemarin kita Cek dimana-mana pada kosong Jadi kita pakai Peluru Hercules ya Powernya juga sangat mumpuni Dengan peluru Hercules Jadi kita pakai Hercules Biar gampang Cari pelurunya ya Di atasnya sedikit bang Oke Kali ini Kita seperti biasa Di video Tidak di video Itu tetap sama Hasilnya juga sama Karena kita tes akurasinya Juga sama ya Oke Itu ya Sangat Bagus sekali Tidak muluk-muluk Soal akurasi Video tidak video Tapi Hasilnya tetap sama Untuk spek-speknya Ntar kita Kepas-kumpas ya Tidak limo Tidak limo Oke 岸i satu Karena tadi trigger tertarik cancel ke banggo nah itu untuk tes-tes akurasi di channel arisa spot yang selalu menyaksikan channel arisa spot ya banyak terima kasih buat rekan-rekan yang selalu mendukung ya untuk peluru jenis pelurunya ini pakai peluru hercules karena kita mencari akurasi karena akurasi juga membutuhkan peluru yang rapi seperti itu power juga sudah disetel disamakan untuk karakter laras ini produk AJS untuk bocah full CNC seperti itu nitik sekali mau lomba bisa mau hunting bisa untuk jarak tembak kurang lebih 25 meter mau jarak jauh tergantung jauh kininya juga karena peluru kalau jauh itu menurun atau naik itu tergantung si pemakainya untuk mengira-ngira jarak tembaknya oke bang ini bang nah kali ini di channel ngarisa jaya support oke bang oke agak maju sedikit saja bang biar teman-teman kelihatan ya cuh ya cuh nah ini yang bocah full CNC ya warna gender monolat ini grabenya HCS haris jaya support akurasi jauh selalu ya tadi masak tapi saya juga ya seperti itulah kira-kira untuk teman-teman yang menilai istilahnya dari akurasi juga kita sudah sampaikan mau di video tidak di video itu tetap hasilnya sama ya karena kita tesnya juga agak beda jauh beda itu tetap sama akurasi dan ini panjang larasnya 60 cm dengan OD OD 13 OD 14 untuk serabungnya OD 19 dan ini tabungnya tabung jendong V6 tabung 500 cc dengan chamber model CNC ya full stainless untuk dalamannya dan chambernya sudah full stainless trigger-nya matte dan disini sudah terdapat safety trigger-nya ya safety lock-nya nah disini ini katanya ada yang berbeda dari kemarin ini mesinnya sama jadi gak mungkin beda nah ini ya untuk teman-teman ya sahabat bedilis seperti ini ya ini ada grabirnya ajias nah untuk teman-teman disini sudah dilengkapi dengan mini coupler bagian adapter ya ini mini coupler-nya dan disini ini monometernya kelihatan tekanan dan angin apa bukan C C K seperti itu ya kurang lebihnya untuk teman-teman sahabat bedilis dan disini sudah kemarin sudah pada indian banyak sekali kita siapkan untuk hari ini yang mau order full CNC dan mau order semi CNC nah sekarang sudah pada ready tinggal order yang sudah indian ya kita hubungin ya kontaknya karena sudah kita catat masing-masing karena tinggal kontak orangnya satu persatu ntar admin yang itu tugasnya admin jadi tinggal kita siapkan mana aja barangnya yang dipesan seperti kemarin ya oke ini kita pakai peluru Hercules ya bang ya jadi ini pelurnya Hercules akurasi seperti tadi semua kita tetap tesnya seperti itu karena kita mencari akurasi jadi kita harus tes dulu meskipun unit harganya sangat terjangkau sekali ya ini harganya 4.500.000 dengan bonus tas pada magazin tali sandang single shot kalau telinya belum ya ini buat setting oke oke ya bang ya ini buat setting biar kelihatan ya bang oke oke meskipun harga murah terjangkau hanya di channel haris esport akurasinya tidak muluk-muluk seperti tadi oke kali ini diperlihatkan untuk stok-stoknya ya bang ya abang biru kuning ireng ini ready 20 unit ya bang ya untuk full CNC nya ready nya 20 unit secapat ini teman-teman ya ini sudah dites dengan mas genung dengan peluru Hercules semua ya ini panjang larasnya 60 cm untuk akurasi ya sama seperti di video tidak di video karena kita tidak cari yang bagus atau yang memang handle ya tapi sama sama semua nah ini yang model grabber-grabbernya model chambernya udah full stainless oke dalaman full stainless mau minta misumi bisa minta regul juga bisa ya jadi kita sudah siapkan regul misumi sudah siap tinggal kita sesuai pesanannya itu apa aja ini ya untuk teman-teman ini pakai peluru Hercules semua karena kita tesnya tidak setengah-setengah ya jadi kita ngetesnya itu nggak main-main atau bermain kayak anak-anak ya jadi ngetesnya tetap diusahakan yang bagus untuk teman-teman karena dari segi keuangan juga segitu kan kita menghargai ya untuk teman-teman seperti di listan Indonesia kita ngetesnya tidak seperti anak-anak yang baru-baru saja nah ini yang bocap semi-CNC ya untuk teman-teman ini bocapnya semi-CNC cambernya juga monolet nah ini semi-CNC seperti ini ya bang ya jadi tidak jelek atau tidak buruk rupa ya namanya juga kan semi-CNC ya sama seperti ini sama juga dengan full-CNC tapi ini pengerjaannya semi-CNC bukannya full ya nah di rangkala ada yang bilang full-CNC tidak ada full-CNC itu sudah kelihatan dari segi trigger terus dari behelnya dari dalamannya terus dari segi tingkat kerapian dari sininya presisinya juga sama ya semi-CNC dan CNC itu sama hanya beda bentuk model saja nah untuk teman-teman seperti ini ini yang popornya popor setelan semua setelan pipi semua ya kemarin yang sudah pada minta popor mat ada ready chamber biru chamber merah hitam ready oke ini pada hari Rabu eh besok bu lebaran oh tak kira malah ini hari Rabu nah ini ya yang kemarin minta ada tulisan efek-efek di popornya nah ini kali ini kita sudah siapkan dari teman-teman sahabat peduli setanah air Indonesia ya ini modelnya semi-CNC nah ini kita ntar tes akurasi semua tidak seperti ini terus kita jual ya kita harus cek dulu tampung dulu anginnya 2.500 sampai 3.000 itu ada tingkat kebocoran trouble nah baru kita ntar ngeceknya seperti itu setelah itu ada trouble apa tidak kalau ada trouble kita langsung cek ulang disini kita service ulang apanya yang trouble biar pemakai itu tinggal pakai saja untuk akurasi juga sama nah ini ya untuk teman-teman ini ya udah saya setting tapi ini ada trouble nah ini ntar saya harus perbaiki nah ini ya ada bunyi tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik nah tik-tik-tik itu membunyikan sesuatu di dalam itu sil pasti sil nah seperti itu jadi silnya itu pecah atau kegenjat itu kan kadang luka nah itu kita cek ulang ini kemarin anginnya itu 2000 nah sekarang udah turun berarti ini ada trouble trouble-nya kita ntar kita bungkar tidak mungkin seperti ini terus kita jual ya untuk teman-teman biar teman-teman itu enak pakai tidak banyak trouble tergang istilahnya service ringan atau service-service yang ringan itu gampang kalau yang service agak tidak banyak orang tahu atau awam atau yang baru pemakai jadikan kita kesusahan nah disini sudah sudah kita siapkan untuk cara servisnya langsung di channel Aris Jaya Spot ya ini bang nah ini disini sudah ada ruang ledaknya ya bang ya ruang ledak itu tidak mungkin menonjol ke keluar tapi disini tidak harus tidak harus tapi ini sudah ada ruang ledaknya ditambahin disini jadi ini lebarnya sudah gede jadi cara mencari kebocoran cari mencari mencari mencarinya kita olesin minyak saja sudah kelihatan nah itu lepuk lepuk kayak kayak air mendidih ya terus cara untuk menghabiskan angin cara menghabiskan angin bang oke biar pelan-pelan pelan-pelan saja nah sudah keluar seperti itu jangan langsung lepas ngencengin juga sama perasaan kayak gini set nah udah set terus dipompa kalau masih ada bocor tinggal ngencengin sedikit saja set gitu jangan belum dipompa tapi udah ngencengin pool nah bisa-bisa nyampe dool karena ini daud dratnya ini drat M5 e drat dratnya M10 yang lembut jadi otomatis ngencenginnya itu gak usah dengan tenaga full super samson ya kalau super samson ya langsung hancur semua seperti itu buat teman-teman untuk cara-cara bongkarnya atau cara-cara memperbaikannya itu simple tinggal buang anginnya lewat mini coupler terus kalau untuk membuka ini agak susah kita buka larasnya dulu dengan cincinnya juga kita cabut ke luar setelah itu kita putar ini adapternya atau langsung dibuka disini kalau ini bentur berarti tinggal kita buka adapternya sama tabung ya jadi untuk teman-teman gampang untuk kalau ada trouble namanya juga senapan itu memakai seal seal itu ya seperti itu istilahnya barang itu kan karet tetap ada kegencet atau kehimpit itu pasti ada kadang rusaknya seperti itu ya jadi untuk teman-teman service ulang sedikit atau ringan-ringan itu gampang sekali dan ini sealnya dapat dicari itu di sama ini sealnya seal senapan sap nah ini seperti ini ya kita buka laras oke tinggal copot ntar kalau sudah anginnya sudah mulai habis ya jadi biar tidak ada meledak atau secara langsung itu jeratnya bisa aus karena ini tekanan masih keras jadi kalau dipaksa itu jeratnya ntar aus kalau dibuka karena ada tekanan agak keras di dalam ini chambernya chamber monoled ya bang ya ini chambernya mono model CNC oke ini triggernya kemarin ini behelnya behel CNC kalau semi CNC gak sama semua ya modelnya seperti ini semua kalau CNC dan triggernya juga sama ya bang gak ada beda ini satunya satu mesin jadi gak beda oke oke gitu dulu untuk cuplikan cuplikan di channel area jatot salam satu laras dari jeparajawa tengah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari solo nah ini dari solo pagi-pagi udah nyampe sini mau minang bucap 10 unit katanya oke pokoknya solo solo berapa jam sampai sini hampir 5 jam hampir 5 jam berarti jam 2 jam 1 malam udah berangkat ini ini sniper andal ini ini dari solo solonya mana pak karanganyar oh karanganyar oke ini teman-teman dari solo mau cari akurasi ya adanya di channel arisa spot oke salam satu laras dari jeparajawa tengah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati